Intro Petugas Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau meringkus seorang penumpang karena membawa narkotika jenis sabu. Modus pelaku membawa sabu dengan modus disilipkan di selangkangan. Setelah melakukan pengembangan, polisi pun menyita puluhan paket sabu dan ekstasi milik pelaku. Pelaku diringkus petugas setelah kedapatan membawa barang narkotika jenis sabu yang disimpan di selangkangannya. Petugas mencurigai pelaku dengan sesuatu yang menempel di selangkangannya saat pelaku melalui pemeriksaan profiling. Dugaan awal pelaku menyelundupkan narkotika jenis sabu tersebut ke Pulau Jawa melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Untuk tersangka barang bukti dan lain-lainnya saat ini masih pengembangan. Terima kasih kepada rekan-rekan. Kalau boleh tahu sementara jumlah barang bukti? Belum tahu, kita lagi tersangka berapa jumlahnya, sedang kita cek yang terlibat berapa jumlah barangnya pun sedang kita cek. Berapa jumlahnya, asli atau tidaknya, asal dan lain-lain. Yang jelas hari ini Bandara, sukses luar biasa, kerjasamanya kita berupaya mengembangkan semaksimal mungkin. Saat ini, petugas absek Bandara dan kepolisian masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan pelaku. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau Saudara upaya penyelundupan 10 ribu bibit lobster yang akan dibawa ke Singapura berhasil digagalkan di Dumai Riau. Rencananya, bibit lobster yang dibawa dari Jambi tersebut akan dikirim ke Singapura melalui jalur laut dengan menggunakan speedboot. Upaya penyelundupan bibit lobster ke luar negeri digagalkan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut di Dermaga Rakyat Sungai Pinang, Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau. Bibit lobster tersebut ditemukan di dalam 5 buah bok yang berisikan 10 ribu bibit lobster. Rencananya, bibit lobster senilai 1,5 miliar tersebut akan dikirim ke Singapura menggunakan speedboot dan selanjutnya akan dikirim lagi menuju Vietnam oleh para pelaku. Dijagalkannya upaya penyelundupan bibit lobster tersebut bermula dari informasi yang diterima dari pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, bahwa akan ada dua mobil, yaitu Kijang LGX warna silver dan mobil apansa warna silver dari Jambi masuk ke Sungai Luar dan Sungai Piring, ke Tembilahan yang membawa muatan bibit lobster yang rencananya akan dimuat di ke speedboot bermesin 3, 300 BK dan kemudian akan diselentuhkan ke Singapura. Ini kalau melihat kondisi dokter ini yang ada, masih banyak yang hidup, masih banyak yang hidup, dan ini kan kita reoksigen kembali untuk penyegaran. Yang kita berharap pada saat ini pelompas liaran nanti di Selat Malaka dan Perang Sungai Rumpat ini kondisi hidup lebih banyak. Yang kita berharap minimal saja, 40% saja yang hidup dari 10 ribepor, kurang 4 ribu ekor saja, kalau ini terselamatkan sampai umur 1 tahun, itu cukup luar biasa. Untuk melakukan penyelamatan, petugas menyerahkan bibit lobster tersebut kepada pihak karantina ikan pekan baru. Sedangkan, untuk memburu pelaku, petugas akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar dapat menangkap jaringan pengaku. Selanjutnya, bibit lobster tersebut akan dilepaslihatkan kembali di kawasan perairan Bungkalis. Citra Indriani, Kompasipi Pekan Baru, Riau. Guna mengantisipasi aksi premanisme maupun balap liar, foresta pangkal pinang melakukan giat sapu jagan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kondisi pangkal pinang tetap kondusif. Sebanyak 23 personil dari Polres Pangkal Pinang serta beberapa anggota polsek lainnya mengikuti giat sapu jagat di wilayah kota Pangkal Pinang. Sasaran dari giat sapu jagat ini adalah aksi premanisme, balap liar, serta hal-hal yang berpotensi mengganggu situasi kantip Mas Pangkal Pinang. Titik lokasi yang menjadi sasaran dalam giat ini adalah jalan pulau pelepas Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang, Jembatan Emas Pangkal Pinang, Stadion Depati Amir, Taman Mandara, serta Jembatan 12 Pangkal Pinang. Alhamdulillah untuk giat malam ini kita operasi sapu jagat karena kita sudah antisipasi, sudah kita arahkan kayak yang kita temuin di Stadion Depati Amir tadi kita arahkan, jangan mengulangi lagi karena kita rabah, kita lihat salah satu mereka, mereka cuma nongkr-nongkr saja. cuman-cuman kita antisipasi karena kendaraannya lagi mogok tadi, kita kasihan melihat mereka kan, biar mereka jangan mengulangi lagi. Jadi hasil giat untuk malam ini belum ada, masih nihil, masih belum ada yang jolak. Hingga saat ini, situasi kantip Mas Pangkal Pinang masih kondusif. Namun, guna menjaga kantip Nas di Pangkal Pinang, giat ini akan rutin dilakukan hingga beberapa waktu ke depan. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung. Sedera tetap saksikan Kompas TV News Bubble sepekan setelah jeda berikut ini. Sampai už kompas TV represents Terima kasih. Kompas TV Hmm. Terima kasih.